Udah dapet tiket dari PKB untuk maju Pilgup. Mas Andi tanggapannya gimana? Sebagai sama-sama satu pernah dalam satu pemerintahan? Kalau nggak salah data terakhir itu bahwa di DKI itu ada sama pesannya seperti Pilpres kemarin, keberlanjutan. Bukannya ada perubahan ya, tapi keberlanjutan. Dan ini tentunya sangat menguntungkan Mas Andi sebagai incumbent. Karena dia akan bisa merepresentasikan keberlanjutan. Mas Andi ini kan P3 dipastikan tidak lolos dengan jumlah gugatan di MK berseluruhnya ditolak. Nah itu dari tanggapan Mas Andi gimana? Ya prihatin ya. Dan saya juga melihat rekan-rekan di daerah yang telah berjuang luar biasa ini merasakan keprihatinan dan kepedihan yang sama. Jadi saya memang perpindahan ke P3 ini tadinya difokuskan untuk bisa mengangkat suara P3. Belum bisa terwujudkan. Saya juga mohon maaf mungkin kalau ada kurang optimalnya dari kinerja selama berkampanye bersama P3. Tapi saya tetap istiqomah dan saya akan yakin jika kita bisa solid untuk konsolidasi, terbuka peluang P3 untuk memperjuangkan terus mewarnai demokrasi kita. Berarti menerima hasil ini ya maksudnya sudah tidak mungkin lolos lagi? Ya karena kan ini sudah keputusan final. Dan pimpinan, saya belum diberikan arahan oleh pimpinan, tapi dari berita-berita koran yang saya baca, ini adalah merupakan keputusan final. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh kader P3 untuk tetap semangat. Karena kontribusi kita bisa, dimana saya tadi ketemu Bu Elisa juga, beliau dari P3, saya menyampaikan permohonan maaf, belum bisa maksimal untuk mendukung P3. Tapi saya percaya jika kita mempersiapkan lebih baik lagi, di kontestasi demokrasi P3 memiliki peluang yang besar. Ini mungkin ada keinginan atau bukan sepengen bareng bersama Pak Anis lagi gak sih, Mas Andi di Pilbuk ini? Belum ada arahan dari pimpinan P3, jadi saya sebagai prajurit siap ditugaskan kemana aja. Tapi secara pribadi mau gak? Secara pribadi ya, karena sudah ada di kementerian, dan tugas-tugasnya sangat menumpuk. Kalau belum ada penugasan khusus, ya tentunya fokus saya di kementerian. Tapi kata Pak Sandi, tadi ini kok berlanjutan? Berarti Anis Sandi? Kan ada Anis... Anis... Anis Sandi juga kan? Bukan. Ariza, ada Anis-Anis yang lain. Tapi kan Pak Anis sudah membawa banyak program-program yang diusung, melanjutkan program-program sebelumnya. Jadi keberlanjutan itu kan bukan hanya dari satu pemerintahan atau satu periode saja, tapi dari periode-periode sebelumnya, melanjutkan pemerintahannya. Seperti yang kita alami di 2024 kemarin. Bisa ada nama jawab yang berlaku untuk DKI, salah satunya Mas Ais, Taman ini gimana? Bagaimana menurutnya? Ya, untuk DKI ini kan mayoritas juga anak-anak muda ya. Bonus demografinya sangat terbuka. Jadi nanti Mas Anis menggait siapa, atau calon gubernur yang lain menggait siapa itu, tentunya harus dipikirkan representasi anak-anak muda. Ini sudah dapat tiket dari PKB untuk maju Pilgup. Mas Anis tanggapannya gimana? Sebagai sama-sama satu pernah dalam satu pemerintahan? Kalau nggak salah data terakhir itu bahwa di DKI itu ada sama pesannya seperti Pilpres kemarin, keberlanjutan. Bukannya ada perubahan ya, tapi keberlanjutan. Dan ini tentunya sangat menguntungkan Mas Anis sebagai incumbent. Karena dia akan bisa merepresentasikan keberlanjutan. Mas Anis ini kan AAP juga dipastikan tidak lolos dengan jumlah gugatan di MK berseluruhnya ditolak. Itu dari tanggapan Mas Anis gimana? Ya, prihatin ya. Dan saya juga melihat rekan-rekan di daerah yang telah berjuang luar biasa ini merasakan keprihatinan dan kepedihan yang sama. Jadi, saya memang perpindahan ke P3 ini tadinya difokuskan untuk bisa mengangkat suara P3. Belum bisa terwujudkan. Saya juga mohon maaf mungkin kalau ada kurang optimalnya dari kinerja selama berkampanye bersama P3. Tapi saya tetap istri komah dan saya akan yakin jika kita bisa solid untuk konsolidasi, terbuka peluang P3 untuk memperjuangkan, terus mewarnai demokrasi kita. Berarti menerima hasil ini yang sudah tidak mungkin lolos lagi? Ya, karena kan ini sudah keputusan final. Dan pimpinan, saya belum diberikan arahan oleh pimpinan, tapi dari berita-berita koran yang saya baca, ini adalah merupakan keputusan final. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh kader P3 untuk tetap semangat. Karena kontribusi kita bisa, dimana saya tadi ketemu Bu Elisa juga, beliau dari P3, saya menyampaikan permohonan maaf, belum bisa maksimal untuk mendukung P3. Tapi saya percaya jika kita mempersiapkan lebih baik lagi di kontestasi demokrasi, P3 memiliki peluang yang besar. Ini mungkin ada keinginan atau kan sepengini bareng bersama Pak Anies lagi nggak sih Mas Sandi di Pilbuk? Belum ada arahan dari pimpinan P3, jadi saya sebagai prajurit siap ditugaskan kemana saja. Tapi secara pribadi mau nggak? Secara pribadi ya, karena sudah ada di kementerian dan tugas-tugasnya sangat menumpuk. Kalau belum ada penugasan khusus, ya tentunya fokus saya di kementerian. Tapi kata Pak Sandi tadi ini kok berlanjutan? Berarti Anies Sandi? Kan ada Anies... Anies... Anies Andi juga kan? Bukan. Ariza, ada Anies-Anies yang lain. Tapi kan Pak Anies sudah membawa banyak program-program yang diusung, melanjutkan program-program sebelumnya. Jadi keberlanjutan itu kan bukan hanya dari satu pemerintahan atau satu periode saja, tapi dari periode-periode sebelumnya melanjutkan pemerintahannya. Seperti yang kita alami di 2024 kemarin. Iya, untuk DKI ini kan mayoritas juga anak-anak muda ya. Bonus demografinya sangat terbuka. Jadi nanti Mas Anies mengait siapa atau calon gubernur yang lain mengait siapa itu tentunya harus dipikirkan representasi anak-anak muda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.